Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Saat ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung Dan hari ini saya ingin melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta Dengan naik kereta api termurah dari Bandung ke Jakarta Yaitu kereta api Cikurai Kereta api Cikurai ini merupakan kereta api dengan kelas ekonomi Kemenhub Dengan konfigurasi V22 Total dalam satu kereta itu ada 80 tempat duduk Dan Cikurai ini untuk relasi fullnya dari stasiun Garut menuju ke Pasar Senen Dan harganya itu murah banget ya Dari Garut ataupun dari Bandung menuju ke Pasar Senen Itu cuma Rp45.000 Ini lebih murah dari Serayu Oke Ini berhubung Habis ini kereta apinya akan masuk di stasiun Bandung Kita langsung masuk aja ke dalam stasiun Oke Berhubung ini Mepet kita langsung masuk Kita pakai face recognition Tinggal buka Oke Langsung masuk ya teman-teman Oke teman-teman saat ini saya sudah berada di peron jalur 4 dan jalur 5 Untuk kereta api Cikurai masuknya di jalur 4 ya Sedangkan yang di jalur 5 ada rangkaian kereta api Argo Parayangan Argo Parayangan dan Cikurai ini relasinya sama-sama menuju ke Jakarta ya Bedanya kalau Argo Parayangan ini kelasnya ekonomi premium sama eksekutif ya Ini dari gambir ke Bandung sedangkan untuk Cikurai Kelasnya itu full ekonomi Kemenhub Sedangkan relasinya itu dari Garut, Bandung, dan Jakartanya itu di Pasar Senen Dan yang ada di jalur 2 itu merupakan rangkaian dari kereta api Malabar Yang memiliki relasi dari stasiun Malang menuju ke stasiun Bandung Untuk saat ini Malabar sudah tidak ada kelas bisnisnya ya teman-teman Jadi kelasnya itu ada 2, ada ekonomi sama kelas eksekutif saja Oke yang ada di jalur 4, percepkan masuk kereta api Cikurai dari stasiun Garut Dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen Ini yang naik dari Bandung itu rame banget ya Maklumlah kalau Cikurai ini cepat habis karena dari Bandung ke Jakarta Kereta api Cikurai ini merupakan kereta api yang paling murah ya Bahkan lebih murah dari kereta api Serayu yang harganya Rp63.000 Terima kasih setahun selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk kereta api Cikora ini sendiri rangkaiannya itu menggunakan full economic kemenhub ya jadi untuk susunan kursinya itu 2 di kanan dan 2 di kiri dan untuk economic kemenhub ini ada 80 tempat duduk ya teman-teman nah ini untuk Cikora ini biarpun dia keretanya pakai economic kemenhub tetapi ini dapat subsidi atau PSO ya jadi ini merupakan salah satu kereta api jarak jauh ya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dari Garut menuju ke Jakarta itu cuman 45 ribu wah murah banget ya oke teman-teman pada pukul 8 lebih 45 kereta api Argo Barayanan berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir ini belum berangkat aja udah ke Susul loh oke pada pukul 8 lebih 51 kereta api Cikorai KA 267 berangkat dari stasiun Bandung ini tapi kalau dilihat dari jadwal terlambat kurang lebih 19 menit ya saya lihat di tiket saya itu 832 tapi ini jam 8.51 baru berangkat dari stasiun Bandung ke Susul sama Argo Barayanan tadi oke baru saja perjalanan kereta api Cikorai berangkat dari stasiun Bandung tadi berangkat pada pukul 8 lebih 51 terlambat kurang lebih 19 menit ya teman-teman dan untuk penumpang kereta api Cikorai hari ini dari Bandung menuju ke Jakarta Pasar Senen itu terpantau rame ya teman-teman ya bisa dilihat tadi pas kita naik dari Bandung itu cool ya dan tadi sebelum berangkat kita harusnya kan berangkat pada pukul 8.32 tetapi berangkatnya kan mundur 8.51 karena tadi tunggu di Susul sama kereta api Argo Parayanan yang berangkatnya pada pukul 8 lebih 45 Argo Parayanan dari Bandung ke Jakarta itu kelasnya premium sama eksekutif dan tujuan akhirnya digambil sedangkan untuk Cikorai ini berhubung dia kereta api subsidi ya jadi tujuan akhirnya itu berada di stasiun Pasar Senen untuk dari Bandung menuju ke Pasar Senen Jakarta ini tiketnya termasuk murah ya untuk kereta api Cikorai cukup membayar 45 ribu saja sekarang saya berada di kereta ekonomi 7 menggunakan kereta ekonomi kemen untuk kereta ekonomi kemen ini konfigurasi seatnya itu 2 di kanan dan 2 di kiri dan untuk 1 kereta bisa menampung 80 penumpang dan untuk hari ini termasuk ramil teman-teman okupansinya saat ini pada pukul 9.04 perjalanan kereta api Cikorai tiba di stasiun Cimahi dan disini berhenti sebentar kurang lebih 2 menit dan ini di stasiun Cimahi bertemu dengan kereta api Argo Parayangan nih Parayangan lagi Parayangan lagi ini dari Gambir dengan tujuan akhir stasiun Bandung berhenti di Cimahi juga berangkat stasiun Cimahi pada pukul 9.05 selamat menikmati selamat menikmati kok bisa oke barusan saja berangkat dari stasiun Cimahi dan yang ada di sebelah kiri itu merupakan jalur dari kereta api cepat kereta api cepat dari Bandung Bandung tegak luar menuju ke stasiun Halim ini persiapan masuk di stasiun Padalarang jadi di Padalarang ini ada dua stasiun kereta api ya yang pertama stasiun kereta punya nya KAI dan yang kedua stasiun kereta api cepat punya nya KAI jadi untuk saat ini kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu masih belum beroperasi mungkin sekitar akhir tahun ya teman-teman berangkat dari stasiun Padalarang pada pukul 9 lebih 14 ya dan yang ada di sebelah kiri ini merupakan rangkaian kereta api lokal Bandung raya dari stasiun Padalarang dengan tujuan akhir stasiun Cicalengka nah ini teman-teman yang kita lewatin ini sekarang stasiun Padalarang KAI itu jadi stasiun untuk kereta cepat ada di sebelah atas sana kan Butalaang Wonderang nah yang ada jalur ke kiri ini adalah jalur kereta cepat ya jadi untuk kereta cepat sama kereta bunyiknya KAI itu lebar relnya beda ya kalau KAI yang seperti ini ini lebarnya 1067 sedangkan untuk kereta cepat yang KAI itu sekitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada pengharum ya dan ini kacanya bisa dibuka selamat menikmati 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 Kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 ya Sebenarnya di Purwakarta ini ada kuburan kereta sih Ada di sebelah sana Cuman ketutupan sama ke awal lah hari ini Jadi ya gak bisa lihat deh Oke teman-teman saat ini saya ada berada di depan lokomotif dinas dari kereta api Cukurai Ternyata lokomotifnya ganti ya teman-teman Tadi pas baru tiba di Bandung menggunakan lok CC0681 Sekarang berangkat dari Bandung Pakai lok CC061331 CC06 mulai berdinas tahun 2013 urutan ke-31 milik Depo Induk Yogyakarta Ini fresh PA ya Nah ini teman-teman yang saya masuk tadi Ada kuburan kereta di Purwakarta Ini merupakan kereta api yang telah selesai berdinas ya Jadi udah pensiun dan ini gak bisa jalan lagi ya Karena rangkanya itu ada yang bengkok Mungkin udah gak memenuhi standar ya buat operasional Jadinya ditumpuk di sekitaran stasiun Purwakarta Ini ada kereta eksekutif kaca Apa sahabat itu? Ini kayaknya retrofit terus ada kereta ekonomi Terus disana ada KRL juga ya Ada KRL real statik itu KRL ekonomi terus apa lagi tuh KRL yang ya gitulah Saya gak terlalu paham ya tentang KRL Dan itu Perangkaian kereta api walahar yang ada di jalur 5 stasiun Purwakarta Eh jalur 4 ini Jalur 4 stasiun Purwakarta Ini dia kuburan kereta apinya Ditumpuk dan ini pernah kebakaran loh yang sebelah sana itu Jadi Untuk yang disini nih buat kereta api yang udah pensiun Kalau naik KRL bisa sih Cuman ya lumayan Berbapasan dengan kereta api Serayu Ini sebelum masuk stasiun Cikampek Persiapan masuk stasiun Cikampek Ini bertemu dengan percapangan rel dari arah Cirebon dan Surabaya Yang sebelah kiri ini menuju ke Surabaya Via Cirebon Oke sekarang pada pukul 11.04 perjalanan kereta api Cikorai tiba di stasiun Cikampek Dan stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percapangan ya Pertemuan jalur dari arah Cirebon dan dari arah Pandu Dan berarti Cuman sebentar ini persiapan diperangkatkan kembali dari stasiun Cikampek Oke kita langsung naik Tiba diperangkatkan kembali dari arah Cikampek Tiba diperangkatkan kembali dari arah Cikampek Oke teman-teman, baru saja perjalanan kereta api Cipurai meninggalkan stasiun Cikampek. Dan selepas Cikampek ini saya akan mengubah rencana perjalanan saya dari yang awalnya ingin turun di stasiun Pasar Seneng menjadi turun di stasiun Karawang. Nah, kenapa kok turun Karawang? Karena ya itu ada teman saya yang mau jemput tapi orangnya kebetulan di Karawang. Jadi saya terpaksa ngikut deh sama hanting kereta cepat di Karawang. Oke, cukup sekian perjalanan pendek saya dari kereta api Cipurai dari Bandung menuju ke Karawang. Untuk kereta apinya enak menggunakan kereta ekonomi temen-temen dengan konfigurasi seat 2 di kanan dan 2 di kiri beratap-atapan dan tidak aduk tunggu. Untuk satu kereta ini bisa untuk 80 penuh dan untuk Cipurai ini aslinya nggak terlalu dingin. Mungkin makun ya dari keberangkatan aja dari sekitar Garut, Bandung kan di luar dingin. Mungkin di setel anget dan di sini terasa sedikit gerai. Untuk tiket dari kereta api Cipurai ini termasuk murah ya dari Garut maupun Bandung menuju ke Jakarta. Itu cukup membayar sekitar Rp45.000 aja. Cukup murah karena disubsidi oleh pemerintah. Dan untuk saya pada kali ini naik ke Cipurai itu tidak membayar sama sekali ya. Tetapi menggunakan rail point sekitar Rp450. Berhubung perjalanan saya akan tiba di tujuan saya yaitu stasiun Karawang. Kita akhiri perjalanan kali ini. Di promosikan beberapa saat lagi kereta api Cipurai akan segera tiba dan berhenti di stasiun Karawang. Bagi para penumpang yang akan turun dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Karawang, kami bersilahkan untuk mempersiapkan diri. Untuk turun, periksa dan teliti kembali barang-barang bawah anda. Jangan sampai naik tertinggal atau pun tertukar di dalam. Oke, Alhamdulillah perjalanan saya tiba di stasiun Karawang. Dan ini Mas Adhijasa meneruskan sampai Pasar Seneng. Tuluan ya Mas ya? Oke, tuluan. Loh, tiga menit. Tuluan ya Mas? Oke, Alhamdulillah. Perjalanan saya tiba di stasiun Karawang pada pukul 11 lebih 24 ya. Rencananya tadi turun di Pasar Seneng. Tapi ini ngikut temen saya ya turun di stasiun Karawang. Dan ini first time banget ya saya belum pernah ke Karawang. Jadi ya ini merupakan momen pertama kali ke Karawang. Oke, Jukuraya menuju di jalur tiga. Dan ini Karawang saat ini gede banget ya. Oke, geret api Jukuraya melanjutkan perjalanan ke tujuan akhirnya di stasiun Pasar Seneng. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Oke, teman-teman. Alhamdulillah berjalan saya di Karawang. Aslinya tadi mau turun di Pasar Seneng. se McKäsky, orangnya sudah sampai di Karawang. Jadi yaudah kita lanjutkan huntingnya Hunting kereta cepat lagi Waduh Oke Lanjut Oke lanjut Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bila kita klik Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton